Kira-kira apa protokol yang wajib dipatuhi, Mas Tomi, agar kasus positif ini tidak kembali muncul di sana, paling tidak meminimalkan, tapi seperti yang digambarkan Pak Tony tadi, kira-kira itu sudah cukup memenuhi syarat agar freeport Indonesia bisa kembali berjalan seperti sediakala normalnya. Jadi, Indra, memang tadi Indra di pembukaan sedang menyampaikan, gugus tugas juga mempunyai pemikiran yang sama. Yang ingin dan harus dilakukan sekarang ini, bagaimana mencegah masyarakat terpapar oleh COVID-19, tetapi secara bersamaan juga jangan sampai terkapar oleh virus PHK. Dan kalau kita melihat upaya untuk bagaimana menurunkan tingkat penularan, itu kan memang mau tidak mau kemarin kita memaksa semua orang untuk tinggal di rumah, jangan keluar rumah, bahkan semua sektor dihentikan, untuk betul-betul membuat kurva itu bisa menurun tajam. Nah, selama 3,5 bulan kita lakukan sekarang ini, kita merasakan hasilnya, 254 kabupaten-kota itu sekarang levelnya itu rendah, dan bahkan ada 85 kabupaten-kota yang tidak ada kasusnya. Tetapi sekali lagi, yang harus kita jaga adalah jangan sampai kemudian kasus ini berlanjut, karena kita merasakan betul bahwa tingkat penularannya masih ada. Tetapi sekali lagi, yang dihindarkan juga oleh pemerintah, yang sama dengan negara lain adalah tingkat PHK itu sangat tinggi. Nah, di Indonesia sekarang ini, menurut data Kementerian Tenaga Kerja, 3,9 juta orang terkena PHK. Tetapi datanya Kadin mengatakan 6,4 juta orang Indonesia terkena PHK. Nah, ini akan menjadi persoalan. Nah, kita lihat Ibu Sri Mulyani sudah menyampaikan, bahwa di kuartal kedua ini kemungkinan kita akan tumbuh negatif. Karena itu, mengapa kemudian pemerintah memberikan ruang kepada kabupaten-kota yang hijau dan kuning untuk melakukan pelaksanaan masyarakat produktif dan aman COVID-19, tetapi 9 sektor termasuk pertambangan yang diberikan izin. Nah, sekali lagi, kita memberikan apresiasi dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Tony, memang keinginan, ya Gugus Tugas selalu mengatakan, tidak mungkin semua persoalan ini ditangani oleh pemerintah. Harus ada kolaborasi pentahalik berbasis komunitas. Dunia usaha diminta untuk berpartisipasi. Kalau dilihat apa yang dilakukan oleh Freeport, kita memberikan apresiasi yang luar biasa. Mengapa? Karena mesin PCR-nya didatangkan, itu kogennya itu, kalau tidak salah, dari Korea Selatan. Ini memang Korea Selatan salah satu yang teknologinya paling maju. Kemudian basis yang tadi diperiksa sampai 8 ribu, ini luar biasa. Nah, menurut kami menilai, apa yang dilakukan oleh Freeport ini, harus menjadi best practices di semua industri pertambangan yang lain. Nah, kalau kemudian semua industri pertambangan bisa mengikuti, seperti Freeport, ini akan, sekali lagi, keinginan pemerintah untuk di satu sisi memberikan kesempatan masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, bisa dijalankan, tetapi bisa aman dari COVID. Karena itu, sekali lagi, dari Gugus Tugas, kita memberikan apresiasi yang luar biasa pada Freeport yang sudah bisa melakukan itu. Harapan kita sekarang adalah, datanya itu, data pemeriksaan PCR-nya terutama, itu bisa dikirimkan ke Gugus Tugas. Supaya kemudian, Gugus Tugas itu membutuhkan data itu untuk bisa semakin, apa ya, sekarang ini di Gugus Tugas selama 3 bulan, kami sudah membangun yang namanya dashboard. Nah, data ini akan, dashboard ini tingkat kepercayaannya akan semakin tinggi kalau perusahaan seperti Freeport melakukan testing dan datanya dikirim ke Gugus Tugas, sehingga kami bisa olah, sehingga kemudian potret yang ada di Papua itu, itu bisa lebih mendekati dan bisa dilebih percaya. Harapan kami adalah Freeport terus melaksanakan peran seperti ini dan kemudian tentunya diharapkan semua industri tambang akan mengikutinya. dan kemudian tentunya diharapkan semua industri tambang akan mengikutinya. Terima kasih. Terima kasih.